Halo, selamat datang di iCripto Media bersama aku Alia Mirza dan melanjutkan video sebelumnya, jadi video sebelumnya kita ada tutorial cara membuat wallet di Metamask Nah, untuk video kali ini kita akan tutorial gimana caranya melisting karya kamu as a creator di NFT Marketplace yaitu OpenSea Nah, penasaran kan caranya gimana? Yuk langsung aja Oke, sekarang kita lanjut ke video yang kedua yaitu adalah cara listing karya di NFT Marketplace yaitu OpenSea untuk cara yang gratisan Oke, yang pertama adalah kamu googling dulu OpenSea Oke, nah seperti ini tampilannya OpenSea dan kamu gak perlu khawatir karena wallet kamu sudah terintegrasi di Chrome-nya ini karena di video pertama sudah kita integrasikan Add Extension Nah, kalau sudah kemudian adalah kita Oke, nah kemudian setelah itu adalah kita linkkan terlebih dahulu wallet-nya kita Metamask ini Oke, kita pilih yang Metamask Nah, ini kita centang kalau emang yang NFT wallet ya Untuk account-nya tadi kita udah buat Nah, kalau sudah kemudian kita klik Next Ya, save address, bla bla bla, connect Nah, kelihatan connecting Done Yeay, sudah connect Oke, sudah connect Nah, untuk project percontohan ini aku mau nge-listing hasil karya keponakan aku Ayumi Ya kan Nah, jadi disini pertama adalah kita bikin dulu setup profilnya Oke, nah jadi kita udah masuk nih ke apa namanya akun OpenSea kamu Jadi semudah itu tinggal connect wallet udah bikin Nah, step yang kedua adalah membuat profilnya Nah, ini kan masih unnamed ya Jadi sekarang kita akan bikin dulu profilnya Nah, caranya adalah ini ada tanda setting di sebelah kanan Ini kita klik Oke, sudah kemudian username Oke, kemudian bio Nah, ditulis ini menjelaskan siapakah kamu Hai I am Ayumi I am A nine years old girl from Yogyakarta Who loves Who loves To Draw And Create Everything That I love Through Art Yes Yes Oke Email address Oke, kemudian untuk email addressnya Ini kita masukkan email Yup, kalau sudah kita klik save Nah, disini bisa dilihat kalau untuk profile image-nya sudah berubah Kemudian juga untuk semua data-datanya juga sudah ke save gitu ya Untuk Instagramnya karena memang Ayumi masih kecil jadi dia memang belum mainan disini jadi kita kosongin dulu Nah, step berikutnya adalah cara untuk melisting NFT Oke, pertama adalah kita ketik Jadi yang pertama adalah kita cari tombol create yang ada di sudut kanan atas Create new item Nah, disini kamu bisa upload mau video, foto, audio Kemudian bahkan 3D model pun juga bisa masuk dengan maksimal size-nya adalah 100 MB Oke, sekarang kita akan nge-listing Ini NFT-nya Ayumi Si Kucing Nah, ini kita isi deskripsinya Oke, namanya Nama itemnya adalah Nama itemnya adalah Marry the Cat Oke Nah, external link ini Kalau misalnya memang teman-teman tuh punya kayak website Kemudian ada NFT-nya dan penjelasannya apa gitu Mungkin informasi terkait cerita dan lain-lain tuh bisa dimasukin external link disini Nah, tapi kalau nggak ada ya dikosongin aja Kemudian description Nah, description ini menceritakan tentang karyanya Nah, menurut Ayumi Ayumi udah bikin juga Untuk deskripsinya adalah There was a Kramless cat Name Mari She Has A Fluffy White Fur And And Shiny Blue And A Shiny Blue Color Her Eyes Blink Like Diamond Mari Is Looking Looking For A Future Favorit Owner Why is kalian Belajar I don't even know what is Gramless means Okay, future favorite owner Who could it be Okay Nah, karena untuk koleksi Ayumi ini sifatnya satuan Ya, jadi bukan koleksi Sehingga Ini kita kosongin Ini kita kosongin aja Collectionnya Sudah Sudah Supply Blockchainnya Nah, ini dia nih Nah, ini supplynya Karena memang cuma Hanya satu Saja Barangnya Jadi Jadi ya memang cuma satu Kemudian Kalau ini bagian Blockchainnya Ini diganti Polygon Ya, bisa dilihat ya Bedanya Kalau untuk yang Polygon itu tuh A fast Gas free Blockchain experience That works with Ethereum Jadi Memang kalau untuk kamu yang Modalnya agak cekak gitu ya Pake Polygon aja Karena gak ada Biaya Minting Maupun juga Cash fee Kemudian kita klik create Yep You created Mari the cat Nah, apakah Sampai disini saja Tidak Ya Jadi masih belum selesai Ini baru di tahap Mintingnya saja Alias upload Jadi ini tuh Belum dijual Nah, kalau misalnya Mau dijual Nah, ini udah Kelihatan ya Barangnya Deskripsinya Apa Kemudian Untuk bahkan Details Ini sudah ada Contract addressnya Jadi Sekali kamu upload Di marketplace Manapun Jadi sudah masuk ke jaringan Blockchain ini Tidak bisa Dihapus Oke Nah, jadi Setelah tahapan ini Setelah kamu Sudah selesai Mengupload Atau minting Si NFT Kemudian kamu Klik tombol Sale Nah, sell Sell, sorry Sell Nah, disini Untuk Price-nya Adalah Oke Misalnya 0,1 Nah, ini Kalau warnanya Ungu ini Sudah di Polygon Jadi Polygon di jaringan ETH Itu dia Aku pasang Harganya 0,1 Nah, bebas Aja kalau mau Berapa Misalnya Mau 10 Wah Harganya 28.156 US dollar Oke Nah, kalau untuk Ayumi Aku list Harganya di 0,1 Atau di 281 281,57 dollar Nah Kemudian ada Durasi Durasi ini adalah Durasi Untuk Apa NFT ini Dijual Nah, jadi NFT ini Tidak bisa Selamanya Dijual Jadi ada Masa waktunya Gitu kan Jadi disini Aku Pilihnya yang One month Jadi selama Satu bulan Dari tanggal Ini Hari ini Sampai tanggal 28 bulan depan Itu akan muncul Di open sea Nah, setelah Lebih dari satu bulan Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah De-listing Jadi De-listing Itu maksudnya Yang tadinya Itu Apa Open for sale Nah, kemudian Dia sudah tidak Open lagi Gitu Jadi ada Jangka waktunya Oke Kalau misalnya Lebih dari satu bulan Kemudian belum terjual Dan mau Kamu jual lagi Berarti Kamu harus mengulang Proses List item For sale Ini Gitu Gitu ya Ini aku pilih Yang satu bulan Oke Nah, kalau memang Apa namanya Kamu Sudah punya Pembeli Nah, kalau misalnya Kamu sudah punya Pembeli Siapa yang mau Beli Gitu kan Nah, jadi Ini bisa Di Klik aja nih Reserve For specific Buyer Jadi Yang cuma Bisa beli NFT ini Adalah Buyer tersebut Saja Nah, jadi Misalnya nih Aku pengen Beli Apa namanya NFT-nya Ayumi Oke Ini jadi Sudah Sudah Ada Jadi kalau misalnya Kamu sudah punya Specific Buyer Yang mau Beli NFT ini Gitu kan Karena takut Kejual Sama orang lain Nah, ini bisa Masukin Alamatnya Langsung Gitu Jadi di Reserve NFT ini Begitu Up Bisa langsung Dibeli Sama Yang udah Cencian Tapi kalau Memang Mau Open For public Berarti Ini harus Di Offin Dulu Oke Nah Kemudian Ada yang namanya Fees Service fee ini Nilainya 2,5% Jadi Kalau misalnya NFT ini Terjual Tadi kan Harganya 281 Dollar Berarti Kalau misalnya Terjual Nanti ada Potongan 2,5% Untuk Open Seenya Gitu Sudah Selesai Kita Klik Complete Listing Kemudian To complete Your listing Follow These Steps Kemudian Di Unlock Dulu Jadi Unlock Ini Yang akan Terhubung Dengan Wallet Kita 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 tunggu Dulu Sampai Tulisan Sign Ini Muncul Oke Sudah Kita Klik Sign Yeay Akhirnya Jadi Foto Ini Kita Masih Unlock Car Desi Kita Butuh Satu Step Lagi Untuk Bisa Sign A Message Using Your wallet To Continue Kita Sign Dulu Oke Sudah Kita Klik Sign Kita Tunggu Yes Sudah Jadi Horey Foto Dulu Cool Nah Udah Kemudian Kamu bisa Mau Share Link Kemudian Mau Kamu Share Ke Telegram Ke Twitter Maupun Ke Facebook Juga Bisa Nah Sudah Jadi Dan Ini Kelihatan Ya Kalau Dijual Di Harga 0,1 Kemudian Sudah Ada Details Nya Juga Oke Ini Kita List Nah Ini Minted Sudah Juga Sudah Sudah Jadi Nah Ini Adalah Cara Untuk Apa Namanya Untuk Ngelisting NFT Kamu Nah Nantikan Video Berikutnya Cara Untuk Membeli NFT Di OpenSea Oke Sampai Jumpa Di video Berikutnya Saya Elia Mirza Sampai Jumpa Di Video-video iCrypto Berikutnya Oke Oke Nah Ini Sudah Jadi NFT Sudah Ter Listing Ini Bisa Kelihatan Juga Kalau Ada Tulisan Cancel Listing Itu Kan Berarti Sudah Ter List Nah Kita Tunggu Selama 7 Hari Kedepan Ya Semoga Ada Yang Beli Gitu Ya Nah Kalau Gitu Buat Kamu Yang Penasaran Gimana Caranya Untuk Beli NFT Jadi Kalau Ini Kita Tutorialnya Cara Upload Listing NFT As A Creator Nah Nantikan Video Berikutnya Di iCrypto Media Yang Akan Kita Membahas Tentang Bagaimana Cara Beli NFT Di Open Sea As A Buyer Oke Sampai Jumpa Bye